Untuk awal mungkin saya akan langsung saja ke Bang Ahmad Sosinuddin Assalamualaikum Bang Ahmad Sosinuddin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Bang ya Alhamdulillah ini kekejar ya Anda menulis beberapa tulisan di medsos Dengan beberapa judul tulisan terkait dengan peristiwa pemakassar ini Kalau boleh saya menyebut Yang pertama Ya ampun teroris kok baik banget sih Sempat bikin surat wasiat Yang kedua Hatta Taliwang, Gusturian, dan terorisme Yang ketiga Teroris jangan lihat beritanya Lihat siapa yang mengabarkannya Yang ketiga Teror bom antara fakta dan opini Yang keempat Horeh Densus 88 bisa kerja lagi Apa point pesan yang ini Anda sampaikan Dalam beberapa tulisan itu Bismillahirrahmanirrahim Selamat Dabar Kondisi Dabar Kondisi Semua Peseketarism meeting Dan pemirsa sekalian yang dimiliki Allah SWT Saya yang pertama kali Ingin menyampaikan rasa Kekhawatiran saya Terhadap Isu war on terrorism Yang memang Banyak analis Banyak pakar Banyak tokoh Yang kemudian menyimpulkan Isu war on terrorism itu Tidak lain daripada Kedok untuk Memerangi Islam Islam yang bagaimana Yakni Islam politik Terlepas Islam politik itu Apakah melalui jalur parlement Atau di luar parlement Pokoknya semua Islam yang Mengusung Ide syariat Dalam ranah publik Dalam ranah Domain untuk Mengatur urusan Masyarakat Atau juga sebut dengan Urusan politik Itulah yang kemudian diperang War on terrorism itu Bisa dipahami Sebagai war on Islam Yang kedua Memang ada Semacam penurunan Intensi Dan dukungan publik Terhadap war on Terrorism Sehingga publik Mulai menyadari Bahwa Ikeke daripada War on terrorism itu Adalah war on Islam Makanya muncul Nomenklatur baru Yang coba digagas Oleh mereka yang Tidak ingin Umat Islam Membangkit secara politik Kemudian menggunakan Pendekatan lain Yakni War on radicalism Dan terakhir juga War on radicalism ini Ternyata tidak memiliki Legal standing Untuk ditarik Pada proses hukum Proses pidana Sehingga Narasi-narasi Yang bisa disampaikan Hanyalah narasi-narasi Opini Deskripsi Yang kemudian Mendiskreditkan Orang tertentu Yang punya Keyakinan Bahwa Masyarakat ini Akan menjadi baik Jika Taat pada hukum Allah SWT Jika hudud Ditegalkan Risos dia Ditegalkan Syariat Islam Diterapkan Kemudian mereka Menyebutnya dengan Radikalism Nah terakhir Karena Narasi ini Juga tak mampu Membendung Kelihat Kerinduan Umat terhadap Kembali kepada Ketaatan pada Allah Dalam seluruh dimensi Khususnya dalam Urusan bermasyarakat Urusan politik Kemudian muncullah Isu baru Yang disebut dengan War on Apa nama Ekstrimisme Kemudian Belum lama Kita juga ketahui Presiden Joko Widodo Mengeluarkan Mengeluarkan PEPES Nomor 7 Tahun 2020 Tentang RANPE Rencana Aksi Nasional Tentang Penanggulangan Ekstrimisme Dalam Konsideran PEPES Itu RANPE Ini tidak Pernah Dilepaskan Dari kedudukannya Dengan Aksi yang Mereka sebut Dengan Terorisme Sehingga Saya mengkaji Bahwa RANPE Itu bisa Menjadi jalan Breaching Dalam rangka Aktivasi Undang-Undang Terorisme Yang terbaru Yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Untuk Menghalangi Kelihat Kebangkitan Islam Dengan tudingan-tudingan Teroris Tudingan-tudingan Ekstrimis Yang Diharapkan Dengan Tudingan-tudingan Dan Proses hukum Bahkan Dalam konteks RANPE Itu Ada semacam Perang semesta Yang digagas oleh Pemerintah Untuk Memerangi Apa yang mereka Sebut sebagai ekstremisme Berbasis Terorisme Itu yang Kemudian Para Unsur Masyarakat Bisa saling Melapor Ini kan Bukan hanya Mengerahkan Aparat Penegak Hukum Tapi juga Sudah Mengerahkan Elemen Unsur Masyarakat Dalam rangka Untuk Menggolkan Apa yang Mereka Sebut Dengan Memerangi Ekstremisme Itu yang Ujung Daripada Ekstremisme Mereka Dalihkan Adalah Gerakan Terorisme Nah Dari Sisi itulah Kemudian Saya melihat Meledaknya Bom Di Makassar Itu tidak Lepas Dari Rencana Besar Itu Selain Memang Ada Tekanan Yang Kuat Yang Hari Ini Memang Dirasakan Oleh Regim Jokowi Khususnya Berkaitan Dengan Tuntutan Ditegakannya Keadilan Baik Terkait Meninggalnya 6 Kota Laskar Repi Juga Proses Hukum Yang Tidak Adil Terhadap Habib Risik Sihab Karena Di dalam Kasus Habib Risik Masyarakat Memahami Ada Dua Hal Yang Tidak Mungkin Bisa Dibantah Yang Pertama Adanya Kriminalisasi Karena Peristiwa Yang Bukan Tindak Pidana Tapi Ditarik Pada Proses Pidana Itu Hanya Pelanggaran Biasa Dan Pelanggaran Ini Sudah Dibayar Dandanya Dan Menurut Ahli Hukum Pidana Ini Sudah Nebis In Item Kalau Satu Perlanggaran Sudah Diberikan Sanksi Selesai Dan Ini Bukan Domain Dari Kejahatan Yang Kedua Adanya Diskriminasi Yang Kita Juga Bisa Lihat Pada Kasus Habib Risik Sihab Bahkan Terakhir Saya Menulis Adanya Penyelundupan Pasal 160 KUHP Berkaitan Dengan Adanya Delik Pidana Penghasutan Yang Sebelumnya Tidak Pernah Ada Pada Proses Penyelidikan Awal Dan Kewadugan Pasal Ini Diselundupkan Dalam Rangka Untuk Memberikan Legitimasi Kewenangan Kepada Penyidik Untuk Menahan Habib Risik Sihab Karena Memang Kalau Kita Menggunakan Pendekatan Nomor 6 Tahun 2018 Ketentuan Pasal 93 Junto Pasal 9 Ancaman Pidananya Hanya Satu Tahun Dan Ancaman Satu Tahun Pidana Tidak Bisa Memberikan Wenang Kepada Penyidik Untuk Menahan Karena KUHAP Menyaratkan Kewenangan Menahan Itu Baru Dilakukan Secara Objektif Jika Ancaman Pidananya 5 Tahun Maka Muncul Pasal 160 UHP Yang Ancaman Pidananya 6 Tahun Nah Dari Sisi Itu Kita Bisa Melihat Bahwa Ini Ada Proses Juga Untuk Bertahan Dengan Cara Mengalihkan Ada Bertahan Dengan Menyerang Dan Itu Gagal Tapi Hari Ini Kita Bisa Membaca Ada Upaya Untuk Bertahan Dengan Mengalihkan Di Sisi Yang Lain Juga Memang Aktivasi Isu Terorisme Itu Juga Menjadi Sarana Untuk Menarik Publik Agar Berdiri Bersama Negara Jadi Seolah-olah Ada Ancaman Bagi Rakyat Bagi Negara Maka Negara Menghimbau Rakyat Untuk Bersatu Bersama Negara Untuk Memerangi Apa Yang Mereka Sebut Sebagai Terorisme Padahal Terorisme Yang Kemudian Terjadi Begulang Untuk Memberikan Hak Kepada Warga Negara Atas Keamanan Dan Rasa Aman Sebagaimana Diamanakan Konstitusi Jadi Saya Berikan Analogi Begini Ini Orang Yang Gagal Menjaga Kampung Ada Pencurian Satpam Negara Negara Kita Gaji Untuk Jaga Kampung Ketika Kampung Gagal Ada Pencurian Dia Berkata Ayo Kita Dukung Saya Tambah Anggaran Saya Bersama Saya Untuk Memerangi Pencurian Sendiri Saya Menduga Ini Bukan Murni Pencurian Jangan Jangan Ada Kelibatan Negara Di Sana Kita Bisa Simpulkan Itu Dari Masalah Terorisme Ini Yang Tidak Pernah Tuntas Meskipun Anggaran Itu Begitu Besar Terakhir Kalau Tidak Salah Ada 24 Riliun Diajukan Dan Tidak Tau Yang Sekarang Terakhir Di Anggaran Negara Untuk DNPT Dan Berbagai Divisi Berkaitan Dengan Terorisme Termasuk DNPT 88 Ini bagaimana Yang saya khawatirkan Lebih jauh Adalah Pada Proses Hukum Dengan Mengaktifasi Ketentuan Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Terorisme Yang Ini Merupakan Perubahan Tentang Undang Terorisme Sebelumnya Yang Berasal Dari Perpu Di Tahun 2002 Itu Memberikan Kewenangan Pada Penyidik Bisa Menahan Seorang Persangkat Teror Sehingga 200 Menurut Kuhab Seorang Tersangka Itu Di tingkat Penyidik Paling Lama 40 Hari Kalau Ditambah Paling Lama 20 Hari Sehingga 60 Hari Di tingkat Selanjutnya Paling Lama 40 Hari Nah Kalau Di tingkat Undang Terorisme Itu Bisa 200 Hari Bahkan Ketentuan Pasal 28 Kalau Nggak Salah Itu Ada Ketentuan Yang Di dalam Undang Undang Kuhab Kita Undang Hukum Acara Pidana Orang Tidak Berstatus Tersangka Itu Hanya Punya Kewonang Ditangkap Atau Diambil Keterangannya 1x24 Jam Nah Dalam Kasus Terorisme Terduga Terorisme Itu Bisa Ditangkap Sampai 7x2 Jadi Ada 14 Hari Wewonang Penyidik Untuk Nangkap Orang Dengan Nomenklatur Terduga Bukan Tersangka Terduga Dan Ini Yang Saya Khawatirkan Penyalahgunaan Kewonangan Yang Diberikan Undang Undang Kepada Penyidik Yang Kemudian Sesuka Hati Penyidik Bisa Memasukkan Orang Dalam Kategori Terduga Teroris Entah Apa Itu Definisinya Juga Karena Memang Bukti Bukti Itu Tidak Kemudian Harus Dua Alat Bukti Sebagaimana Kewap Pengatur Karena Dengan Alasan Extraordinary Crime Penyidik Di Kewonangan Yang Extraordinary Tadi Bisa Menangkap Terduga 7x2 Berarti 14 hari Berbeda Dengan UHAB Yang Hanya 1x24 Jam Dan Bisa Menahan Kalau Di total Sampai Proses Di Kejaksaan Di Hakim Itu Bisa 200 Hari Itu Seorang Dengan Status Tersangka Sehingga Ini Sama Saja Orang Belum Diponis Pun Bisa Ditahan Dan Itu Banyak Bukti Jadi Proses Penangkapan Hirupi Media Yang Melakukan Penangkapan Terduga Dan Tersangka Terorisme Lenyap Seketika Sehingga Kita Tidak Punya Backup Opini Tentang Fakta Terorisme Itu Selain Dari Sumber Yang Sama Jadi Kepolisian Padahal Beberapa Kali Kita Temukan Semua Pernyataan Statement Dari Kepolisian Ternyata Tidak Otoritatif Juga Misalkan Pada Kasus Pembantaian 16 Saya Sebut Pembantaian Karena Begitu Sadis Proses Pembunuhan Tadi Dan Saya Sudah Membuat Catatan Kalau Itu Dikatakan Sebagai Not BIR Pembelaan Terpaksa Itu Tidak Masuk Dalam Kontes Hukum Bidana Begitu Itu Juga Terjadi Kesalahan Informasi Yang Disampaikan Dan Itu Juga Tidak Permintaan Misalkan Sebelumnya Ada Proses Tembak Tembakan Dan Kenyatanya Di Dalam Proses Reka Ulang Tidak Terjadi Itu Nah Kalau Dalam Kasus Terorisme Ini Kita Kita Kemudian Tidak Punya Satu Dasar Keyakinan Untuk Mempercayai Semua Yang Disampaikan Kepolisian Karena Tidak Ada Pembanding Dan Kemudian Yang Menarik Adalah Fakta-fakta Yang Tampil Itu Bertantangan Dengan Logika Misalkan Setiap Terorisme Selalu Ada Jejaknya Yang Dulu Meninggalkan KTP Dan KK Hari Ini Mengirimkan Surat Wasiat Aneh Sekali Dan Kemudian Kapan Sejumlah Orang-orang Yang Dianggap Terbuka Teroris Untuk Menguatkan Tadi Narasi Kesahian Ada Ancaman Daror Padahal Pada Kasus Yang Sama Ini Allah Membuat Makar Subhanallah Pada Saat Yang Sama Kilang Minyak Balongan Itu Yang Menurut Informasi Itu Merupakan Apa Ya Memberikan Cadangan Kebutuhan Minyak Nasona Itu 10% Meledak Dan Dalam Kasus Itu Sampai Hal ini Belum Diketahui Berbeda Dengan Kasus Teroris Yang Sudah Diketahui Motifnya Sudah Diketahui Jaringannya Bahkan Melakukan Tangkap-tangkapan Dan Akhirnya Kemudian Kepolisian Dengan Gagahnya Mengumumkan Berbagai Narasi Yang Saya kira Ini Narasi Sepihak Dan Belum Diuji Di Pengadilan Sayangnya Undang-Undang Teroris Itu Lama Mengujinya Karena Tadi Ada Kewenangan Sampai 200 Hari Sampai Masuk Ke Pengadilan Kalau Kasus ITE Misalkan Gus Nur Kalau Dulu Ada Narasi Sepihak Dari Kepolisian Dia Langsung Ditangkap Saya Juga Menangani Dan Kemudian Sempat Diham Pengadilan Barulah Terkuat Di Pengadilan Karena Di Pengadilan Tidak Hanya Versi Daripada Penyidik Atau Jaksa Ada Versi Dari Avokat Yang Memberikan Avokasi Dan Menguak Fakta-fakta Sesungguhnya Nah Dalam Kasus Terorisme Kasian Sekali Narasinya Sepihak Dari Polisian Dan Di Dalam Kasus Terorisme Jarang Sekali Avokat Terlibat Dan Punya Lebih Otoritatif Karena Tadi Kewenangan Itu Karena Ini Dianggap Extraordinary Crime Penyidik Diberikan Kewenangan Yang Luar Biasa Bahkan Terakhir Melalui Undang No.5 Tahun 2018 Perubahan Undang Itu Memberikan Kewenangan Yang Luar Biasa Kepada Insus 88 Atau Penyidik Polri Dalam Menangani Kasus Terorisme Sehingga Di tangan Polri Orang Yang Terduga Terorisme Bisa Direndam Selama 7x24 Jam Sampai 2x7 Hari Jadi 14 hari Sementara Kalau Nanti Tidak Ada Kesalahan Gampang Saja Penyidik Melepaskan Atau Mungkin Kalau Ada Narasi Satu Wacana Yang Dicapai Melalui Proses Tadi Setelah Target Politik Tercapai Kemudian Terduga Itu Dilepaskan Bahkan Ada Juga Status Terduga Langsung Meninggal Tewas Misalkan Kasus Siono Yang Kita Kenal Dengan Itu Ramai Sekali Dan Sampai Hari Ini Tidak Ada Pertanggungjawaban Yang Jelas Terhadap Perlaku Densus 88 Dalam Isu War On Terrorism Jadi Saya Kira Apa Yang Saya Tulis Tadi Sebagianya Adalah Kritik Secara Logika Ada Juga Yang Sifatnya Semacam Satire Begitu Saya Lebih Senang Menulis Dengan Ungkapan Satire Agar Masyarakat Terpantik Logika Akal Sehat Kemudian Tidak Serta Mempercayai Satu Fakta Yang Itu Bertentangan Dengan Logika Akal Dan Fakta Fakta Yang Ada Di Lapangan Dan Menurut Saya Itu Terlalu Apa Terlalu Dini Mengumumumkan Satu Narasi Yang Begitu Lengkap Padahal Peristiwanya Baru Diketahui Dan Misalkan Saja Kemarin Saya Menulis Ini Sudah Muncul Narasi Bom Bunuh Diri Dari Mana Definisi Bunuh Diri Itu Bisa Diketahui Wong Korbannya Juga Meninggal Kalau Itu Disimpulkan Dari Adanya Seorang Atau Satu Pasangan Orang Kemudian Membawa Bom Bledak Kan Itu Juga Belum Tentu Bunuh Diri Siapa Yang Bisa Menjamin Bom Itu Mereka Yang Membawa Jangan Jangan Kalau Bom Itu Dititipkan Orang Lain Diremer Dari Orang Lain Kan Bisa Terjadi Begitu Nah Hal Hal Seperti Ini Yang Tidak Bisa Secara Mudah Disimplifikasi Ini Adalah Peristiwa Bom Bunuh Diri Ini Terkait Jaringan Jamaah Saya Yakin Nantinya Juga Akan Mengarang Kepada Ormas Ormas Yang Lain Khususnya X Ormas Sebagai Nabi Sudah Mulai Menyitir Adanya X Ormas Walaupun Tidak Mau Sebut Ormas Tapi Awal Yang Langsung Dituding Adalah Jamaah Yang Dianggap Lemah Dalam Jamaah Tidak Cukup Memiliki Tim Advokasi Untuk Membela Diri Kalau Mau Tuding Langsung Ke FPI Pasti Akan Dapat Perlawanan Jadi Mereka Berusaha Membuat Bridging Semacam Jembatan Untuk Membawa Narasi Sampai Pada Tujuan Yang Sesungguhnya Nah Pada Kasus Penangkapan Di Condet Misalkan Dikait-kaitkan Dengan Adanya Kaos Atribut Bahkan Kartu Anggota Itu Tendenisio Sekali Saya Sampai Membuat Satu Narasi Satire Ini Kan Terserah Penyidik Mana Yang Mau Dipamerkan Atau Tidak Dulu Kita Sempat Protes Al-Quran Dijadikan Barang Bukti Ini kan Ngawur Tidak Semua Barang-barang Yang ada Dalam Proses Perkara Bidana Itu Bisa Dijadikan Barang Bukti Kecuali Berkaitan Langsung Dengan Peristiwanya Kalau Semua Barang Yang Ada Itu Dijadikan Barang Bukti Harusnya Celana Dalam Terdakwa Juga Dijajir Dijadikan Barang Bukti Biar Masyarakat Tahu Itu Kan Satire Jadi Sebenernya Sebenernya Seperti Apa sih Realitas Dan Idealitas Yang Jelas Yang Pertama Ini Jelas Melanggar Presumption Of Inotion Saya Bukan Membela Pelaku Teror Semua Tindakan Teror Itu Dilarang Baik Hukum Negara Hukum Agama Semua Dilarang Tapi Saya Fokus Pada Prosesnya Nah Narasi Narasi Mengaitkan Itu Sebenernya Kalau Masih Penyelidikan Dan Atau Penyelidikan Cukup Dijadikan Bahan Dasar Kecuali Kepolisian Memiliki Keyakinan Berupa Dua Alat Bukti Tetapi Setiap Perkembangannya Meskipun Itu Baru Dugaan Kemudian Langsung Dipublis Akhirnya Apa Pihak-pihak Yang Terkait Dengan Apa Yang Dipublikasi Oleh Kepolisian Itu Jadi Tercemar Contoh Kasus Misalnya Tindakan Pemblokiran Rekening EPI Atau Orang Yang Terkait Dengan EPI Awalnya Dikatakan Ada Penyidik Yang Melakukan Pemblokiran Penyidik Mengatakan Itu Bukan Penyidik Kepolisian Itu Ada PPATK Akhirnya Kan Buang Badan Selua Tetapi Pada Saat Yang Sama Nama EPI Sudah Tercemar Orang Orang Yang Punya Rekening Itu Termasuk Unarman Yang Sebenarnya Itu Rekening Untuk Menampung Saweran Keluarga Dalam Rangka Membantu Ibu Bunda Beliau Yang Sedang Sakit Semacam Pameo Yang Bergeda Di Masyarakat Jadi Kalau Ada Kasus Tangkap Duluan Bukti Belakangan Jadi Semacam Ada Pameo Bahwa Orang Yang Punya Wonang Dianggap Sah Melakukan Tindakan Apapun Berdasarkan Kewenangannya Berulang Kali Saya Tegaskan Kewenangan Itu Diberikan Oleh Undang Oleh Negara Untuk Menegakkan Keadilan Bukan Untuk Bertindak Sewenang Sayangnya Aparat Penegak Berlaku Sewenang Kenapa Berlaku Sewenang Ukurannya Tadi Tidak Tidak Ada Ukuran Objektif Dalam Tindakan Dan Kalaupun Terjadi Kesalahan Dalam Tindakan Mereka Gampang Saja Lempar Badan Bahkan Seolah-olah Tidak Terjadi Apa-apa Misalkan Statement Kapolda Metru Jaya Yang Tadinya Ada Tembak Tembakan Sampai Sekarang Tidak Ada Perbutaan Maaf Itu Kalau Rakyat Kecil Sudah Dituduh Itu Menyebar Hoax Itu Kena Pasal Satu Undang Nomor Tahun 1946 Pasal 14 Dan Pasal 15 10 Tahun Penjara Tapi Apakah Itu Berlaku Bagi Kapolda Metro Jaya Kena Ancaman 10 Tahun Berdana Enggak Nah Ini Yang Polisian Melakukan Proses Penyelidikan Nanti Mengusur Sampai Pada Ditemukan Motif Dan Aktor Yang Ada Di Balik Yang Pertama Tentu Sesuai Kuhab Pertama Kali Yang Harus Dilakukan Penyelidikan Penyelidikan Itu Untuk Menetapkan Apakah Di dalam Peristiwa Itu Ada Tindak Pidananya Atau Tindak Itu Dulu Apakah Peristiwa Ini Adalah Satu Peristiwa Pidana Setelah Penyelidikan Itu Diketahui Ada Tindak Pidana Ditingkatkan Menjadi Penyidikan Dalam Rangka Untuk Mencari Siapa Tersangkanya Nah Setelah Terjadi Persangka Apa Ditemukan Tersangkanya Penyidik Harus Punya Dua Alat Putih Angsa Untuk Menguatkan Oh Ini Tersangka Lakukan Gelar Perkara Proses Dan Seterusnya Nah Ini Saya Melihat Kepolisian Sudah Seperti Lembaga Apa Padahal Semua Yang Diberi Di Expo Tadi Belum Bisa Dijamin Kesahikannya Apalagi Kita Ketau Ini Baru Tafsir Sepiat Dan Dalam Isu Terorisme Itu Nyaris Tidak Ada Opini Pembanding Semua Sumber Otoritas Berita Yang Dikutip Media Dari Sumber Yang Sama Jadi Kalau Ada Keliruan Sumber Menyampaikan Pandangan Tidak Ada Yang Bisa Evaluasi Nah Saya Sekarang Pernyataannya Apakah Penyidik Itu Tidak Mungkin Salah Jawabnya Ya Mungkin Salah Dan Sudah Pernah Terjadi Salah Artinya Disini Masyarakat Juga Perlu Perlu Dan Hati-hati Dalam Menyikapi Peristiwa Ini Dan Tentu Saja Penyidik Juga Harus Hati-hati Kepolisian Agar Kasus Tidak Bias Peledakan Atau Bom Itu Masalah Yang Kedua Jangan Sampai Ada Masalah Baru Dari Peristiwa Itu Apa Perpecahan Di Tengah Masyarakat Terjadi Adu Domba Di Masyarakat Contoh Peristiwa Ini Belum Diadakan Penyelidikan Belum Disidik Belum Juga Tahu Tersangkanya Tiba-tiba Basar-basar Adi Armando Sama Denny Sergar Sudah Ngomong Mengaitkan Ini Dengan Islam Teroris Kadrun Dan Sebagian Ini Kan Yang Kemudian Menjadi Dalih Pembenar Bagi Orang-orang Yang Kemudian Membenci Islam Dan Memang Ini Sasarannya Bepada Islam Mulai Muncullah Diekspos Tentang Umi Abi Surat Wasiat Yang Gaya-gayanya Islam Kemudian Dikaitkan Dengan Hal-hal Yang Berkait Dengan Islam Ada Juga Foto Beredar Kemudian Diklarifikasi Ada Hoa Foto-foto Orang Yang Punya Kebiasaan Islam Pada Kasus Bom Alam Sutra Ketika Diketahui Pelakunya Kristen Buru-buru Itu Tidak Ada Satupun Statement Dari Kepolisan Pelakunya Teroris Tetapi Kalau Dalam Konteks Yang Pelakunya Islam Selalu Dinarasikan Ini Teroris Kemudian Ditarik Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Teroris Sampai Motivasi Jihad Sampai Hal-hal Yang Kalau Dalam Kasus Ini Saya Melihat Ada Motif Upaya Untuk Mendiskreditkan Front Pembera Islam Karena Beberapa Expos Terkait Bukti Sudah Kelihatan Mengarah Kemana Ini Juga Berkaitan Dengan Ada Bagian Upaya Untuk Melakukan Proses Penggerdilan Dalam Upaya Avokasi Terhadap Habib Rizisi Karena Sebelumnya Habib Rizisi Disidang Secara Offline Karena Tidak Ada Dasar Argumentasi Hukum Dan Desakan Publik Begitu Kuat Akhirnya Dilakukan Secara Offline Nah Dengan Dalek Keamanan Bisa Persidangan Tapi Ini Semua Juga Melihat Perkembangan Kalau Opini Publik Tetap Kuat Ya Saya Lihat Ya Mereka Juga Testing The Water Tak Terlalu Berani Berani Amat Sebenarnya Cuma Coba Coba Saja Tidak 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 Tidak